Hai Fitnessmania, bersama saya Coach Halim Chiang, welcome to my youtube channel Things to know about cancer part 2 Part 2 ini kita akan membahas tentang cegah dan tingkatkan peluang untuk mengalahkannya Saya akan merefresh sedikit bahwa kita sebenarnya perlu mengenal siapa musuh kita Dan sekarang di part 2 kita perlu mengenal diri kita dan apa yang bisa kita lakukan secara alami Ya untuk bisa meningkatkan peluang untuk bertahan darinya Ini in case ya apabila kita memang menghadapinya Tetapi ternyata apa yang bagus adalah menghadapi penyakit ini Dengan mencegah penyakit ini, gaya hidupnya adalah sama Yaitu hidup yang lebih sehat Tapi lebih sehat yang seperti apa? Nah mari kita bahas sama-sama Step kedua, kita cegah dan kita kalahkan Jadi pertama yang perlu kita pikirkan adalah meminimalisir, menghentikan atau menghindari 7 toksisitas Yang kita jelaskan atau kita diskusikan dalam video pertama ya, part pertama ya 7 toksisitas dalam hidup kita Minimalisir, hentikan atau hindari Kemudian kita perbaiki pola hidup kita Sampai terjadinya perbaikan komposisi tubuh Turunnya kadar lemak Menaiknya kadar otot Dan itu berarti kita harus pikir dalam konteks permanen Bukan lagi kita pikir sebagai satu program yang sifatnya sementara Nanti sudah mencapai body goal, terus saya bisa let go, saya bisa santai, saya bisa males-malesan lagi Bukan seperti itu Yang kita harapkan adalah untuk justru mengembangkan gaya hidup ini Mengadopsi gaya hidupnya pelan-pelan Kebiasaannya satu demi satu dan mencoba meningkatkan standar dari kebiasaan hidup ini menjadi lebih baik lagi Jadi kita tidak mengenal kata berhenti Yang ada hanyalah konsistensi Salah satunya adalah tentu dengan Yang namanya melakukan dengan senang hati Jadi dengan mengenal manfaat yang begitu banyak dari gaya hidup sehat ini Maka kita akan melakukannya dengan senang hati dan lebih welcome Dengan berteman hati dalam mengadopsi kebiasaan hidup sehat ini ke dalam hidup kita Apa saja yuk Nah sekarang kita kan kemarin sudah mengenal ya Dari video pertama sifat penyakitnya Sifat si kanker itu kayak apa nih? Tabiatnya nih? Dia munculnya kapan? Dalam kondisi atau situasi seperti apa dia ganas dan menyebar Ya kita hentikan Ya kemudian nanti ada tentang metabolismenya dan lain sebagainya Kita bahas satu demi satu dulu Sekarang kita hentikan sifat penyakitnya Nah tujuh toksisitas ini yang sifatnya opportunistic Berarti kita harus kalahkan ya Kembali lagi ini juga refresh Bahwa loh ini nih metabolisme energi sel kanker Aerobic glycolysis Biasa sel sehat itu bakar gula tanpa aerobic Ini sel kanker membakar gula dengan aerobic Dengan oksigen Jadi merupakan satu keanehan dari karakter sel kanker ini Yang sangat berlawanan dari metabolisme energi Karakter energi sel sehat Dan ini memang sudah dinyatakan oleh Dr. Otto Warburg Di penelitiannya on the origin of cancer cell di tahun 1956 Yang bahkan membuat Dr. Otto Warburg ini memenangkan Nobelnya Penghargaan Nobel ya Kita kenali disini bahwa Mitokondria Disfungsi mitokondria Berkontribusi pada pertumbuhan sel kanker dan tumorigenesis Maksudnya apa? Nah kita di dalam setiap sel kita Ya sel kanker juga ada ininya ya Ada kebutuhan energinya Sel kehidupan kita juga Sel-sel tubuh kita juga Nah di dalam sel sehat kita ada mitokondria Mitokondria ini adalah dapur energinya Dan kita perlu meningkatkan kapasitas mitokondria Meningkatkan jumlah mitokondria Agar sistem di tubuh kita Bisa sehat menggunakan energi Bakar gula Tanpa oksigen Bakar lemak Dengan oksigen Ini yang sehatnya Jangan Kita balik lagi ke sini Ya Jadi dengan memiliki mitokondria yang Banyak Yang aktif Dan efisien Metabolisme energi sel sehat ini Bisa terus terjaga Dan mendominasi Keseharian kita Sehingga tidak ada peluang Untuk berpindah ke metabolisme energi Seperti ini Ini yang menjadi satu kunci Bahwa kita perlu mendominasi Menerture Nerture Ya Apa itu namanya Melestarikan Menumbuh kembangkan Merawat Metabolisme energi kita Dengan memaksimalkan jumlah mitokondria Dan mengaktifkan Masing-masing mitokondria yang Yang sudah ada Ya Nah disini juga dijelaskan Ada studi di tahun 2014 Yang menyatakan Asidosis lembut Memang sedikit kita Menyebabkan Asid di dalam tubuh kita Untuk sementara Dan dalam jumlah yang sedikit Ya Di luar sel tubuh Seperti yang ditimbulkan oleh Olahraga Anaerobik Seperti latihan beban Membuat mitokondria Dapur sel Lebih efisien Dalam produksi energi Terlepas dari minimnya Suplai O2 Untuk sementara Nah ini kan Hebatnya mitokondria ini Dan aktivitas Latihan beban Saya sudah mulai ini Memberikan solusinya Latihan beban Memaksimalkan jumlah mitokondria Mengaktifkan Kegiatan mitokondria Untuk Memberikan Metabolisme sel sehat Apa Reasons untuk terus Membakar Alasan untuk terus Membakar Dan membuatnya Lebih efisien Sehingga Mencegah Si sel kanker Mendapatkan Lingkungan yang tepat Untuk Tumbuh Sekarang yang kedua Makanannya sel kanker Boleh gak kita rebut Ayo kita rebut Biar si kankernya Kelaparan Bagaimana caranya Ini adalah Denah atau grafik Tentang sistem energi tubuh manusia Dari yang namanya Yang Ini sebenarnya adalah Energi yang dipakai tubuh Saat kita bergerak Ya Di 10 detik pertama Kita menggunakan Garis yang merah Kemudian Setelah selesai Dan kegiatan itu Masih kita lanjutkan Kegiatan olahraganya Maka garis biru Sudah mulai lebih Dipakai Bakar gula dengan anaerobik Latihan beban Seperti yang saya juga jelaskan Di beberapa video Di channel saya Ya Video lain di channel saya Latihan beban Memberikan Kita Satu set Satu repetisi itu Katakan Angkat sekali Satu detik Tahan di atas Satu detik Kemudian kita turunnya Dua detik Berarti kita dapatkan Empat detik Satu repetisi Kalau Satu set itu Antara 10 Sampai 15 kali Maka kita akan mendapatkan Sepuluh Sampai 15 Repetisi Kali empat detik Yang berarti Empat puluh Sampai enam puluh Detik Kita bergerak Dan berolahraga Berarti Kita menggunakan Kebanyakan Saat latihan beban Adalah Si Di garis merah Dan garis biru Dengan melakukan Garis merah Dan garis biru Terus kegiatannya Kita sebenarnya Sedang Merebut Kanker Dari makanannya Ya tentu Akan lebih bagus lagi Kalau kita imbangi Juga dengan Pola makan Yang rendah Karbohidrat Karbohidrat Di dalam tubuh Berubah menjadi gula Dan gula Adalah makanan kanker Gula makanan kanker Satu Kita turunkan Dari pola makan Asupan gula Asupan karbohidrat Kita turunkan Kemudian Yang sudah turun ini Yang masuk ke dalam badan Kita bakar Secara sangat Giat Sehingga Si kanker Nggak punya peluang Untuk dapat makanan Itu yang namanya Kita merebut Makanan dari Sel kanker itu Kalau sel kanker Nggak diberi makan Dia bisa kuat Nggak Dia bisa ganas Nggak Dia bisa menyebar Seenaknya Nggak Nggak bisa Harapannya adalah Seperti itu Sekali lagi Mungkin saya perlu Bikin disclaimer Sebelum saya melanjutkan Saya bukan Dokter Ini juga bukan Sedang memberikan Medical advice Tapi saya hanya Lebih ke Mempresentasikan Secara ilmiah Logika-logika Yang masuk akal Dengan Adanya dukungan Dari Pembuktian Dari studi-studi Atau riset-riset Yang ada Jadi Menggunakan Jurnal-jurnal Yang Memang bisa Dipertanggungjawabkan Juga Harapannya adalah Supaya kita Ada penguatan hati Bahwa Terlepas dari Treatment Kanker Yang sudah ada Sekarang ini Mau dijalankan Kita memiliki Opsi untuk Terus berusaha Menambah Dengan pola hidup Yang lebih sehat Yang lebih spesifik Untuk mengalahkan Kankernya Gitu Agar kita Tumbuh keberanian Tumbuh keyakinan Diri Untuk Mematikan rasa takut Akan kanker itu Karena begitu kita Takut Kita cemas Dalam menghadapi Terapi ini Ya Lama-lama kita juga Akan Lemah Gitu Ketakutan bukanlah Satu Bekal yang baik Untuk membuat kita Untuk kita Terus ada Saat menjalani Treatment Maksudnya Begitu Ya Jadi harapannya adalah Supaya ada penguatan hati Ada munculnya Keberanian Dan optimisme Ya Dan keyakinan Karena kita Melakukannya dengan Sekarang lebih tepat Gitu Dan Mungkin Honestly speaking Penderita kanker Yang ada selama ini Adakah Saat treatmentnya Bahkan menjalankan Memulai latihan beban Saya rasa jarang Why not dicoba Maksudnya seperti itu Ya Saya rasa ini adalah Satu informasi yang Harmless Atau tidak merugikan Apabila kita Tambahkan Dan Aplikasikan Apabila memang ada Insiden Seperti itu Kita harus Difonis Ya Tanpa difonis pun Kita tahu bahwa Ini adalah Gaya hidup yang Sebenarnya baik Dan sehat Untuk kita jalankan Untuk Mencegah Kanker itu Muncul di dalam Tubuh kita Ya Sekarang kita lihat Ini ada Studi Penelitian Ya Yang dilakukan Di Belanda Latihan beban Di cancer survivors Systematic review Berarti ada Banyak studi Atau penelitian Ilmiah Terutama Kepada Para Survivor Itu Berarti mungkin Apa ya Namanya Penyintas Mungkin Atau yang Sudah Ceritanya Sedang Masuk Kedalam Masa Remisi Sedang Menunggu Remisinya Atau In remission Ya Dampak Samping Dari kanker Dan pengobatannya Kira-kira Seperti apa Kita lihat Rasa Lelah Berkepanjangan Atau fatigue Turunnya Kekuatan otot Decreased Muscle Strength Penurunan Masa Tubuh Bebas Lemak Reduction Of Lean Body Mass Penurunan Masa Tulang Reduction Of Bone Mass Penurunan Kapasitas Aerobic Reduction Of Aerobic Capacity Semua Faktor Di atas Menyebabkan Penurunan Kualitas Hidup Secara Menyeluruh Causes An Overall Decrease In The Quality Of Life Dampak Samping Dari Kanker Dan Pengobatannya Nah Saya bingung nih Pengobatannya Ternyata Bersifat Sama Dengan Si Kanker Itu Yang Bahkan Sebenarnya Berarti Saat Pengobatan Itu Si pasien Sedang Dihantam Dua kali Lipatnya Kanker Kita Lihat Latihan Beban Olahraga Pengencangan Otot Rangka Pada Pasien Kanker Manfaatnya Dimana Memiliki Potensi Besar Untuk Mengatasi Dampak Buruk Dari Kanker Seperti Pembuangan Otot Rangka Oleh Otot Muscle Wasting Berarti Mencegah Muscle Wasting Meningkatkan Kekuatan Repetisi Maksimal Meningkatkan Kekuatan Otot Berarti Fatigue Muscle Wasting Penurunan Lean Body Mass Tadi Sudah Teratasi Meningkatkan Kekuatan Repetisi Maksimal Sampai 110% Meningkatkan Kapasitas Paru-paru Menghidup Oksigen Hingga 15% Lebih Banyak Meningkatkan Stamina Otot Secara Signifikan Muscle Endurance Maksudnya Penurunan Level Insulin Dan Dalam Hal Sistem Pembuangan Lymphatic Jadi Apapun Tadi Dampak Samping Dari Kanker Dan Penghubatannya Sebenarnya Olahraga Latian Beban Justru Adalah Perlawanannya Mengarah Ke Arah Yang Sebaliknya Cukup Menarik Sudah Mulai Compelled Untuk Melakukan Antikitas Latian Beban Semoga Demikian Adanya Terus Apa Yang bisa Kita Lakukan Latian Beban Dulu 30 Menit Kemudian Lakukan Aerobik 30 Menit Tadi Yang Bar Biru Coba Diperhatikan Ini Turun Ya Latian Beban Menurunkan Yang Biru Kemudian Lemaknya Bisa Turun Sedikit Pelan Pelan Di Saat Kita Melakukan Kedua Kegiatan Ini Latian Beban Sebenarnya Sedang Meningkatkan Sedang Merebut Makanan Dari Kanker Sedang Membuat Tubuh Kita Semakin Kuat Dan Untuk Bisa Handle Dampak Samping Dari Munculnya Si Kanker Menghandle Atau Berlawanan Hasilnya Adalah Berlawanan Dari Gejala-gejala Yang Ditimbulkan Oleh Si Kanker Keluhan Fisik Keluhan Fisik Dari Penderita Kanker Sedang Dilawan Oleh Latian Beban Aerobiknya Sendiri Adalah Konsep Yang Namanya Membakar Lemak Dengan Menggunakan Oksigen Asupan Oksigen Meningkat Membuat Darah Kita Menjadi Lebih Alkalin Darah Yang Lebih Alkalin Menekan Nggak Karena Apa Kita Ketahui Dari Video Pertama Bahwa Kondisi Asam Meningkatkan Kecepatan Pertumbuhan Sel Kanker Berarti Kondisi Basah Atau Alkalin Menekan Potensi Pertumbuhan Itu Ya Kemudian Oke Kita Rebut Lingkungan Berkembangnya Sel Kanker Berarti Tadi Juga Yang Artinya Apa Darah Yang Alkalin Kan Kita Di video Pertama Darah Yang Asidik Adalah Udara Bersih Ibaratnya Manusia Udara Bersih Senang Dengan Udara Bersih Sel Kanker Senang Dengan Darah Alkalin Tetapi Kalau Misalnya Kita Senang Dengan Darah Yang Asidik Sorry Jadi Manusia Menyukai Oksigen Yang Bersih Sama Dengan Sel Kanker Menyukai Darah Yang Asidik Atau Asam Maka Apa Artinya Darah Yang Alkalin Bagi Sel Kanker Itu Hampir Sama Seperti Manusia Mendapatkan Udara Kotor Yang Penuh Karbon Dan Racun Maksudnya Seperti Itu Jadi Kita Kita Seolah Dengan Melakukan Aktivitas Aerobik Meningkatkan Kapasitas Konsumsi Oksigen Tubuh Kita Meningkatkan Alkalinitas Tubuh Melalui Cara Itu Sehingga Sel Kanker Ini Seolah Choking Tidak Mendapatkan Udara Bersih Yang Dia Inginkan Ngerti Ya Maksudnya Gitu Inilah Yang Saya Maksud Ya Bahwa Latihan Beban Yang Berat Meningkatkan Ipok Ya Konsumsi Oksigen Pasca Olahraga Nah Di Saat Kita Berolahraga Latihan Beban Non Aerobik Kita Memang Tanpa Oksigen Tapi Kita Lakukan Kegiatan Aerobik Nya Kegiatan Aerobik Berarti Menggunakan Oksigen Kemudian Pasca Olahraga Manfaat Dari Latihan Beban Ternyata Ada Disitu Juga Sesudah Olahraga Masih Mengkonsumsi Oksigen Sel-sel Tubuh Kita Mengkonsumsi Oksigen Pasca Olahraga Yang Lebih Tinggi Latihan Intensitas Tinggi Dengan Interval Meningkatkan Asupan Oksigen Sel Juga Dalam hal Ini Namanya EPOC Ya E-P-O-C Ya Excess Post Exercise Oxygen Consumption EPOC Juga Ditentukan Oleh Intensitas Bukan Durasi Jadi Kalau Begitu Latihan Beban Jangan Lama-lama Ya Latihan Beban Yang penting Singkat Tapi Optimal Dengan Bobot Angkatan Yang Cukup Tinggi Terutama Sesudah Warm Up Sesudah Pemanasan Latihan Beban Menghasilkan Juga EPOC Lebih Tinggi Daripada Lari Dengan Kecepatan Konstan Konsumsi Oxygen Pasca Olahraga Dari Latihan Beban Dan Interval Menambah Sampai 15% Pembakaran Kalori Mengingatkan Jatah Makan Juga Ya Jadi Ini Adalah Sebenarnya Rahasianya Kita Rebut Makanan Si Kanker Kemudian Kita Bikin Si Kankernya Coking Udah Kelaparan Nggak Dapat Oksigen Lagi Cepat Mati Nggak Sel Kankernya Maksudnya Seperti Itu Ya Jadi Kalau Misalnya Satur Olahraga Kira-kira Seperti Apa Ada Di Zona Ini Saja Zona Biru Dan Hijau Light And Moderate Saat Aerobik Sesudah Latihan Beban Lakukan Aerobik Untuk Sederhananya Ini Sudah Saya Beri Rumusan Di Bawah Yang Ada Tulisan Hijau Semoga Terlihat 170 Dikurangi Umur Sama Dengan Jumlah Detak Jantung Per Menit Selama Berolahraga Jadi Kalau Di sini Fitnes Mania Misalnya Ada Yang Berusia 50 Tahun Ya Berarti 170 Kurang Umur Kurang 50 Sama Dengan 120 Itu Adalah Jumlah Detak Jantung Per Menit Selama Berolahraga Selama Aerobiknya Sesudah Latin Beban Tadi Ya Gitu Jadi Cukup Memiliki Membawa Detak Jantung Kita Per Menit Ke 120 Detak Per Menit Kira-kira Berapa Ya 1 detik Berarti Sama Dengan 2 Detak Gitu Itu Sudah Cukup Jadi Lakukan Selama Misalnya 30 Menit Tapi Mungkin 5 Menit Pertama Dan 5 Menit Terakhir Adalah Pemanasan Untuk Membawa Pemanasan Dan Cooling Down Maka Di Tengah Tengah Itu Ya Katakan 20 Menit Sampai 30 Menit Kita Berada Di Detak Jantung Yang Lebih Tinggi Itu Yang Di 120 Tadi Atau 170 Kurang Umur Ya Jadi Dengan Cara Seperti Itu Kita Efektifly Sedang Combating Cancer Dengan Cara Yang Sehat Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Ini Penderita Kanker Ada Nggak Yang Kita Dengar Malah Memulai Latihan Beban Dan Memulai Aerobik Kita Jarang Mendengar Itu Dan Kita Sehingga Tidak Tahu Seberapa Hebatnya Metode Ini Untuk Membantu Mereka Nah Nah Kita Kita Coba Sekarang Apa Yang Sedang Menjadi Pola Hidup Sehat Bugar Dengan Latihan Beban Digabung Dengan Aerobik Yang Yang Seharusnya Memang Sudah Menjadi Kebiasaan Hidup Kita Sehari Hari Kenapa Enggak Kita Coba Jalankan Juga Sebagai Salah Satu Senjata Ya Untuk Menghadapi Penyakit Yang Demikian Ditakuti Ini Gitu Ya Kita Hentikan Kontributor Munculnya Sel Kanker Dengan Melakukan Aktifitas Selatihan Beban Dengan Kita Menurunkan Asupan Karbohidrat Yang Menjadi Makanan Latihan Beban Merebut Makanan Kanker Menurunkan Asupan Karbohidrat Membatasi Makanan Kanker Yang Terbatas Ini Kemudian Direbut Oleh Latihan Beban Kemudian Kita Tingkatkan Asupan Oksigen Kita Baik Saat Olahraga Dengan Aerobik Dan Sesudah Olahraga Tadi Dengan Latihan Beban Peningkatan Epoch Tadi Ya Benar-benar Tidak Ada Kesempatan Bagi Kanker Untuk Bisa Hadir Di Sana Dalam Lingkungan Seperti Itu Gitu Ya Berarti Apa Kita Rendah Juga Kadar Lemak Jauh Dari Obesitas Jauh Dari Insulin Yang Tinggi Dan Itu Akan Mencegah Kita Dari Ya Kembali Lagi Kanker Muncul Di Tubuh Kita Ditambah Lagi Sekarang Ada Riset Penemuan Terbaru Tentang Autofagy Di Tahun 2016 Memenangkan Nobel Yang Dimenangkan Oleh Ilmuwan Yang Namanya Yoshinori Osumi Autofagy Ternyata Dan Ini Adalah Slide Lecture Beliau Ditemukan Bahwa Ternyata Autofagy Atau Sistem Mekanisme Memakan Diri Sendiri Dari Dalam Tapi Yang Dimakan Adalah Sel Sel Jelek Yang Merugikan Tubuh Dijadikan Sebagai Makanan Caranya Kita Bikin Badan Kita Kelaparan Dulu Sel 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 Sehat Kelaparan Maka Tubuh Akan Patuh Pada Sel Itu Dan Mengatakan Oke deh Saya Cari Makanan Dari Dalam Saya Cari Untuk Makan Sel Sehat Saya Cari Sel 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 Sistem Mekanisme Autofagy Sudah Sudah Saya Jelaskan Cukup Panjang Lebar Di Video Coach Halim Jiang Yang Sebelumnya Kalau Tidak Salah Sudah Pernah Di Upload Jadi Bisa Disimak Juga Dan Ada Slide Ini Juga Jadi Bisa Dibayangkan Mekanisme Tubuh Ini Bisa Mencari Makanan 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 Untuk Sel Sehat Dari Dalam Dengan Mengorbankan Sel Sel Yang Jelek Termasuk Sel Kanker Gitu Ya Jadi Ini Merupakan Satu Hal Yang Luar Biasa Mekanisme Yang Bahkan Mungkin Nggak Pernah Kita Pakai Sayang Padahal Ada Di Dalam Tubuh Kita Now Sekarang Kita Coba Dengar Bayangkan Kalau Misalnya Ada Sahabat Kita Siapapun Juga Yang Mungkin Sedang Menghadapi Foni Seperti Itu Dan Kita Kenalkan Kepada Pola Hidup Yang Lebih Sehat Ini Kira Saya Akan Sangat Tertarik Untuk Mengetahui Seberapa Besar Peluang Kesembuhannya Semoga Dengan Adanya Presentasi Ini Baik Part One Dan Part Dua Memberikan Kita Satu Penguatan Hati Bahwa Fitness Bisa Menjadi Solusi Bagi Banyak Sekali Ketakutan Atau Kekuatiran Kita Dalam Hal Penyakit Semoga Bisa Bermanfaat Adanya Sampai Bertemu Lagi Di Kesempatan Yang Berbeda Dengan Topik Yang Berbeda Ya Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Saya Di Coach Halim Chiang Apabila Menyukai Videonya Jangan Lupa Like Atau Jangan Lupa Subscribe Bahkan Mungkin Share Ke Teman-teman Lainnya Semoga Bermanfaat Adanya Dan Jika Ada Komentar Atau Mungkin Usulan Topik-topik Yang Ingin Saya Bahas Silahkan Ditulis Di Komentar Nanti Saya Coba Pertimbangkan Untuk Saya Masukkan Kedalam Video-video Selanjutnya Terima Kasih Atas Perhatiannya Stay Tune Dan Stay Healthy Terima